Baik, kembali jumpa dengan saya Dalam video kali ini saya akan berbagi ya Bagaimana caranya Mengobati sakit pinggang Ya, sebetulnya kalau kita ngomongin sakit pinggang Itu sebetulnya adalah sakit punggung Ya, sakit pinggang itu diakibatkan oleh Tulang punggung kita Yang mana Sendinya itu Tidak normal ya Atau seringkali orang nyebutnya saraf kejepit Nah, bagaimana caranya? Nah, banyak sekali metode Untuk pengobatan saraf kejepit Atau sakit pinggang atau sakit punggung ini Ya, nah ada yang Orang pakai bijet Terus ada yang pakai kretek katanya Terus ada lagi yang Fisioterapi di rumah sakit Nah, saya sudah Mencoba beberapa Macam, tapi Yang paling efektif untuk saya Saya tidak tahu kalau untuk kawan-kawan yang lain Tapi untuk saya Itu adalah dengan cara berenang Nah, sekarang Renang seperti apa Yang bisa menyembuhkan kita dari Sakit punggung Atau sakit pinggang Atau saraf kejepit ini Ya Nah, nanti saya akan share ya Bagaimana caranya Nah Renang Ya, ternyata Tidak cukup Ya, jadi Saya beberapa minggu terakhir ini Atau beberapa bulan terakhir Sakit pinggang Atau punggung saya itu Kembali kambuh Gitu ya Nah, padahal Saya sudah sering renang Tapi kenapa kok kambuh Rupanya ada satu hal lagi Yang mempengaruhi Yaitu Postur tidur Ya, ternyata Cara kita tidur Itu juga bisa Bikin kita Sakit pinggang Atau sakit punggung Atau saraf kejepit tadi Nah, bagaimana Posisi yang benar Nah, nanti saya akan share Oke, yang pertama tadi Tentang renang ya Jadi, renang yang Bisa menyembuhkan saya Yang sudah terbukti Itu adalah Gaya dada yang santai Ya, jadi bukan Gaya dada yang buru-buru Santai saja Nanti perhatikan bagaimana Saya renang Gaya dada santai Seperti itu Jadi pada prinsipnya Nah, ini saya sudah Bicarakan dengan Dokter Fisioterapi ya Jadi, rehabilitas Dokter rehabilitas Medik lah istilahnya Itu ya Jadi, beliau Dulu yang Fisioterapi saya Kemudian menganjurkan Saya renang Nah, cara renangnya Adalah seperti ini Kita mulai Dengan gerakan meluncur Cus Seperti ini Kemudian Ayunkan tangan Seperti ini Su Ya Nah, kemudian Tangan ke depan lagi Kalau sudah gini Tangan ke depan lagi Kemudian Kakinya Ngayun Ya, kakinya itu Kayak kaki kodok Ya, nendang Seperti ini Gitu Tapi, dua kaki ya Saya tidak mungkin Terbang dengan dua kaki Jadi, saya peragakan Satu kaki Nanti silahkan Nanti silahkan perhatikan Bagaimana saya berenang Kayak gitu terus Terus ke depan Nah, cara renang saya Seperti ini Sebetulnya sudah ada Di playlist Ya, yaitu Playlist belajar renang Nanti silahkan kalian Temukan linknya Ada di kolom deskripsi Di bawah video ini Gitu Nah, seperti itu Kemudian ada tambahan Sedikit lagi ya Yang ini agak sulit Ya, tapi Menurut saya Cukup membantu Meskipun kata dokter Mungkin kurang membantu Tapi, saya rasakan sendiri Itu cukup membantu Yaitu apa Renang dengan Gaya kupu-kupu Tapi, kalau saya sudah tua Gaya kupu-kupunya Enggak mungkin Saya gaya kupu-kupu Yang powerful ya Sehingga saya pakai Gaya kupu-kupu Yang santai Yaitu apa Gaya kupu-kupu Satu tangan Ya Jadi, caranya begini Caranya Gaya kupu-kupu itu Dimulai dengan Dolphin kick Ya, yaitu Dengan melekukkan Mulai pinggul Sampai ke kaki Kayak gini Nah, seperti itu Nah Kemudian Kalau Gaya kupu-kupu Itu sebetulnya Kan gini Gerakannya Ya Ayun Lalu Sambil Menggerakkan Pinggulnya ya Jadi Pinggulnya di ayun Kemudian Meluncur lagi Tangan pindah ke depan Pinggul digoyang lagi Lalu Ayun sambil Pinggul digoyang Kayak gitu terus Satu Dua Satu Dua Nah Kalau dua tangan Itu cukup berat Bagi saya Terutama yang udah Umur Lanjut Seperti saya Sehingga saya menggunakan Satu tangan aja Yaitu begini Satu Dua Satu Dua Satu Dua Seperti itu Seterusnya Jadi dua gaya itu Yang saya pakai Yaitu apa tadi Gaya dada Satu Terus Meluncur Sudur Ya Kayak gitu Nah Yang kedua tadi Yaitu Gaya Kubu-kubu Satu Tangan Satu Dua Satu Dua Nanti akan saya beragakan Nah kemudian Yang kedua tadi Yaitu Postur tidur Ya Postur tidur Rata-rata orang itu Kalau tidur ya Yaudah lurus gini aja Nah padahal Orang kalau tidur Lurus begitu aja Kasur itu kan Rata-rata bentuknya Datar gitu ya Nah ketika kita tidur Ya Kalau kasurnya datar Maka Ada bagian tubuh kita Yang gak tersangga Yaitu mana Ini Kenapa Disini Punggung kita kan Agak kebelakang Lalu pantat kita Agak kebelakang Sedangkan pinggang Agak ke depan Tinggal Ketika kita rebah Badan kita yang tersangga Ini adalah Kepala Punggung Lalu ke pantat Sedangkan pinggang Gak tersangga Akhirnya apa Pinggang kita Jadi Kayak melengkung Gini Kayak melengkung ke bawah Karena tidak ada yang nyangga Nah ada dua cara Bagaimana Mengatasi agar pinggang ini Tersangga Yang pertama Yaudah Berikan penyangga Pada pinggang Yaitu Berikan bantalan Seperti Bantal tipis Boleh juga Dengan cara Memberi Kayak selimut Yang digulung Misalkan Yang penting Pinggang kita Tersangga Kalau pinggang kita Tersangga Itu Bisa berakibat Sarap kejepit juga Itu saya rasakan sendiri Ketika pinggang saya Tidak saya sangga Maka Saya cepat sekali Kambuh Sarap kejepit saya Nah seperti itu Nah kemudian Ada cara kedua Untuk mengatasi Pinggang kita Yang tidak tersangga Tadi Yaitu dengan cara apa Yaitu dengan cara Menyangga Bagian belakang Dari lutut Saya gambarkan Posisinya Di gambar Seperti ini Nah dengan cara Menyangga Bagian belakang Dari lutut Maka Postur Punggung kita Itu jadi lurus Ketika Perhatikan ya Ketika Ini saya tekuk Nah seperti ini Perhatikan bahwa Dari punggung Ke pinggang Lalu ke pantat Ini membentuk Garis lurus Nah makanya itu Bisa juga Dijadikan salah satu Opsi Atau pilihan Yaitu menyangga Bagian belakang Dari lutut Ketika kita tidur Jadi Sebetulnya yang paling sering Saya lakukan Yaitu yang terakhir tadi Yaitu menyangga Di bawah lutut Jadi Seperti itu ya Jadi kalau boleh Saya ringkas kembali Bagaimana cara Mengatasi sakit pinggang Ya Atau Sarap kejepit Atau sakit Punggung Yaitu dengan cara Berenang Yang sesuai Kemudian yang kedua Sanggah Badan kita Dengan tepat Nah itu ya Nah baik Segitu dulu dari saya Mudah-mudahan Tips dari saya Bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan Sub indo by broth3rmax